Soal nomor 11 Kalau adik-adik perhatikan mengenai transport zat Ternyata transport zat itu dibagi menjadi 2 macam Jadi ada transport pasif, ada transport aktif Jadi yang pertama ini adalah transport pasif Kemudian yang kedua adalah transport aktif Apa perbedaannya? Kalau transport pasif, dia tidak membutuhkan energi Untuk memindahkan zat tersebut Sedangkan transport pasif ini, transport aktif ini Dia butuh ATP atau energi Nah, contoh transport pasif kita bagi 2 lagi nih Ada yang kita sebut dengan difusi Dan osmosis Nah ini, sekarang kita perhatikan Kalau difusi itu apa? Difusi itu adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi menuju rendah Sedangkan osmosis itu adalah perpindahan zat dari konsentrasi rendah menuju tinggi Nah, sekarang kita perhatikan Ini ada percobaan Gambar A Di gelas kimia ini ada air Kemudian di atasnya ini Di tabung yang lebih kecil Ada larutan garam Dan di sini ada membran dibatasi oleh membran Ketika Tabung yang kecil ini kita celupkan ke dalam Wadah yang bersih air Ternyata Air dari wadah ini Pindah ke tabung yang kecil ini Kedalam larutan garam Sehingga larutan garamnya menjadi lebih tinggi Berarti bisa dipahami bahwa Ini kan konsentrasinya Perendah ya Air itu adalah hipotonik Sedangkan larutan garam itu adalah hipertonik Nah, perpindahan zat dari konsentrasi rendah menuju tinggi Atau dari hipo ke hiper Itu menunjukkan bahwa Percobaan ini adalah Peristiwa osmosis Jadi jawabannya adalah yang A Peristiwa osmosis